Intro Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia melaksanakan pembagian paket kemerdekaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 tahun termasuk di MTA Perwakilan Dharma Seraya, Kalimantan Selatan yang melaksanakan pembagian paket kemerdekaan di majelis tempat pada Kamis lalu. Beginilah suasana pembagian paket kemerdekaan di MTA Perwakilan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Acara pembagian paket kemerdekaan secara simbolis mengundang aparat desa setempat dihadiri masyarakat maupun warga MTA Banjarbaru. Panit Bin Mas Polsek Banjarbaru Barat, Ibdaha Arifin MA, meresmikan kegiatan pembagian paket kemerdekaan di Gedung Majelis yang berada di Jalan Abadi 2, RT 47 RW 7, Kelurahan Guntung Manggis. Kejamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Selanjutnya, sebanyak 114 paket kemerdekaan disalurkan langsung ke rumah-rumah warga yang berhak menerima. Karena pada hari ini, Majelis Tafsil Arpuan mengadakan faktis sosial, yaitu membagikan sembako kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa terbantu, dan kami mengharapkan agar kegiatan seperti ini bukan hanya setahun sekali, tapi hari-hari besar lainnya agar bisa mungkin dilaksanakan. Ketua RT 7, Kelurahan Guntung Manggis, Dalionom, nyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas kegiatan pembagian paket kemerdekaan yang disalurkan kepada warganya. Hari kemerdekaan kita dari Majelis Tafsil Al-Quran selain melaksanakan pembagian paket kemerdekaan, MTA Banjarbaru juga menggelar bakti sosial donor darah, dan berhasil memperoleh 38 kantong darah. Sementara guna meningkatkan semangat para penerus bangsa, digelar pula lomba menghafal doa dan ayat Al-Quran, serta lomba mewarnai untuk anak-anak. Kontributor Banjarbaru Kalimantan Selatan, Muhammad Rian Sakti, melaporkan.